Intro Inilah Mayor RPKAD yang merancang strategi penyerbuan ke pangkalan Halim tahun 1965 Siapa Mayor RPKAD yang merancang strategi penyerbuan ke pangkalan Halim itu? Dia adalah Mayor CI Santosa atau yang bernama Lengkap Calini Imam Santosa Saat ibu kota dilanda kegentingan akibat meletusnya pemberontakan G30 SPKI CI Santosa yang sudah berpangkat Mayor sedang memegang posisi sebagai Komandan Batalion 1 RPKAD RPKAD yang dimaksud adalah Resimen para Komando Angkatan Darat Satuan pasukan elit Angkatan Darat yang sekarang bernama Kopassus Seperti diketahui, saat operasi penumpasan G30 SPKI digelar RPKAD adalah pasukan yang diandalkan Majen Soeharto Pangkostrat saat itu untuk menumpas kelompok G30S Perebutan gedung RRI dan telekomunikasi yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok G30S dilakukan oleh pasukan RPKAD Pun operasi menduduki pangkalan Halim Perdana Kusuma juga dilakukan pasukan RPKAD Peter Kasenda dalam bukunya, Sarwo Edy dan Tragedi 1965 Mengisahkan detik-detik saat Majen Soeharto memutuskan untuk menguasai pangkalan Halim Menurut Peter Kasenda dalam bukunya, di tengah malam saat Majen Soeharto sedang memikirkan langkah penumpasan G30S berikutnya Tiba-tiba muncul Kolonel Sarwo Edy Wibowo, Komandan RTKAD Sarwo Edy langsung bertanya kepada Soeharto Kepastian pelaksanaan menguasai Halim Saat itu di ruang kerja pangkostrat, juga ada Jenderal Abdul Haris Nasution Satu-satunya Jenderal yang selamat dari upaya penculikan yang dilakukan kelompok G30S pimpinan Letkol Untung Syamsuri Jenderal Nasution yang saat itu sedang duduk di kursi panjang langsung berkata Sarwo Edy Wibowo, Jic mau bikin tuit mapanget ya Mendengar itu, Majen Soeharto yang sedang berpikir segera memerintahkan Sarwo Edy Wibowo melakukan operasi penyerangan ke Halim Soeharto juga berpesan, agar dalam penyerbuan ke Halim dihindari terjadinya pertumpahan darah dan kerusakan material pangkalan Kolonel Sarwo pun segera memanggil Mayor C.I. Santosa Mayor C.I. Santosa oleh Sarwo Edy diperintahkan untuk memimpin operasi penyerbuan ke Halim Maka, rapat penyerbuan ke Halim pun digelar Di hadapan para perwira tinggi yang hadir Antara lain Jenderal Nasution, Majen Soeharto, Brigjen Sabirin Mohtar, dan Brigjen Sugandi, Brigjen Yoga Sugama dan lainnya Mayor C.I. Santosa memaparkan strategi penyerbuan ke Halim Mayor C.I. Santosa menyarankan agar satu kompi Yon 328 para Kujang Siliwangi dan satu kompi tempur Yon Kav 8 melakukan manuver di Jakarta Bypass untuk memancing agar pertahanan di pangkalan Halim perdana Kusuma tertuju ke barat atau ke arah kota Sementara pasukan RPK AD akan bergerak menuju ke Klender Kemudian masuk ke Halim dari arah timur dan utara Saran itu diterima oleh Sarwo Edy Wibowo dan para perwira tinggi lainnya Mayor C.I. Santosa juga menjelaskan kenapa strategi itu dipilih Kata Mayor C.I. Santosa Penyerangan dari arah selatan memiliki risiko karena jalan antara Bogor ke Jakarta terdapat markas berimok Cavaleri, Kopur Linut dan Pomat yang secara keseluruhan belum diketahui secara pasti di pihak mana mereka berada Maka, serangan yang paling aman dilakukan dari arah Klender Sesuai rencana, pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian barat 1 Kompi Yon 328 Para Kujang Siliwangi yang berada di bawah pimpinan Garni Zun Ibu Kota Didukung oleh 1 Kompi Tempur Yon Kav 8 Tank dan 1 Kompi Tempur Yon Kav 1 Panzer Brigade Cavaleri 1 Kostrad Di bawah pimpinan Komandan Brikav Kolonel Cavaleri Wing Wirjawan bergerak menuju ke Jakarta Bypass Sementara Mayor C.I. Santosa langsung menyiapkan 5 Kompi Pasukan RPKAD untuk menyerang ke Halim 5 Kompi RPKAD ini terdiri dari Kompi Urib yang dikenal sebagai Kompi Benhur Kompi Heru Sisnodo, Kompi Faisal Tanjung dan Kompi Muhadi Sedangkan Kompi Kayat sebagai Kompi Cadangan Anggota Kompi Kayat sendiri sebagian besar dikumpulkan dari mereka yang bertugas administrasi Setelah itu Mayor C.I. Santosa memberi briefing pada pasukan Kata Mayor Santosa, penyerbuan ke Halim Perdana Kusuma akan dilakukan secara serentak dan mendadak Posisi penghentian bagi Kompi pada titik yang ditetapkan di atas peta pun telah ditentukan Dalam briefing itu, Mayor C.I. Santosa juga menjelaskan dengan tegas dan singkat Sasaran yang dituju tiap Kompi Seraya mengingatkan pasukan yang akan bergerak menyerbu Halim untuk menghindari pertumpahan darah dan menghindari kerusakan lokasi sasaran seperti hanggar Pesawat dan fasilitas pangkalan lainnya Ia juga memerintahkan agar ban pesawat semuanya dikempeskan supaya pesawat tidak dapat tinggal landas Setelah dapat briefing, 5 Kompi yang 1 RPKAD pun berangkat dari Markas Kostrat di Jalan Medan Merdeka Timur menuju ke Klender lewat Patung Tani Senen dan Jati Negara, setibanya di Klender, tiap-tiap Kompi RPKAD langsung bergerak ke titik yang telah ditentukan dengan berjalan kaki Seperti diketahui, Halim akhirnya bisa dikuasai RPKAD tanpa pertempuran Kontak tembak dengan pasukan penjaga pangkalan bisa dihindari berkat campur tangan Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang Perwira senior Auri yang memerintahkan pasukan Auri untuk menghindari kontak tembak dengan RPKAD yang akan memasuki Halim Terima kasih telah menonton!